KOMUNITAS HEADSHOCK NGALAM Dari tampilan landak mini yang seukuran genggaman tangan, memiliki warna yang indah, mulai brown, abu-abu, hingga warna albino kekuningan. Ditambah lagi tingkah lakunya yang lucu dan imut, sehingga tak jarang membuat gemas orang yang melihatnya. Landak mini ini juga memiliki bulu landak yang dapat mengeras jika mendapatkan tekanan atau dirinya terancam dan menggulungkan tubuhnya seperti bola. Namun, jika tidak, bulunya kembali melunak dan lembut. Komunitas landak mini Hedgehog NGALAM ini berdiri bulan November 2011 dan anggotanya sekitar 30 hingga 50 di Malang. Sedangkan secara nasional mencapai 300 orang yang juga tergabung di grup landak mini di situs jejaring sosial Facebook. Sementara itu untuk jenis landak mini kebanyakan hewan import seperti saltpaper, albino, brown, pinto, sampins, apricot, tobiano, sinamon, ruby-eyed kinikot yang dibeli dengan harga mulai 250 ribu rupiah hingga 6 juta rupiah. Komunitas ini sekali dalam seminggu, tepatnya setiap hari minggu berkumpul di MOG hanya untuk sharing dan nongkrong, sekaligus memperkenalkan landak mini kepada masyarakat. Dan untuk perawatannya sangatlah mudah, cukup dengan media serutan kayu dan makanannya berupa cat food maupun dog food dan ulat Hong Kong yang dipelihara di akwarium, box plastik, keranjang buah dan tempat lainnya. Selain unik dan menarik, landak mini memiliki daya tarik tersendiri bagi pemiliknya, karena dapat diajak bermain mengisi waktu luang setiap harinya. Ini unik ya, masih baru di Indonesia, soalnya kita ya masih tergantung dari impor dengan peternak, di lokal itu masih jarang. Masih jarang ya? Apa mas keunikan dari landak ini sendiri? Lucu, dumas, bisa menggulung jadi bola kayak gitu. Durnya ya enggak terlalu tajam, perawatannya mudah. Dari Kota Malang, Ramon Hidayat, Malang TV